Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, kita akan melihat sempat remaja yang membunuh dan merudah paksa remaja putri di pekuburan Cina, Palembang, Sumatera Selatan sudah diperiksa kejiwaannya. Hasilnya tersangka utama ternyata sudah berniat merudah paksa korban. Kasus pelecehan seksual disertai pembunuhan remaja putri di pekuburan Cina, Palembang, Sumatera Selatan terus bergulir. Kali ini para tersangka diperiksa kondisi kejiwaannya di rumah Skitpol dan Sumatera Selatan. Hasilnya tersangka utama IS memang sudah berniat merudah paksa korban. Remaja laki-laki berusia 16 tahun itu sakit hati Cina Mili tolak dan memucuk tiga rekannya untuk menghabisi nyawa dan merudah paksa remaja putri 13 tahun. Tapi niatan untuk membunuhnya Pak, dari psikologinya Pak? Secara tersial tidak ada niatan untuk itu, namun dia ada niat untuk memperkosa yang bersangkutan. Keempat-empat tersangka tersebut, keterangan yang diberikan kredibilitas untuk dipercaya dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan oleh mereka. Saat ini, ketiga remaja yang masih berstatus sebagai pelajar, tengah menjalani rehabilitasi di panti sosial khusus anak berhadapan dengan hukum di Kabupaten Okanilir. Sementara tersangka utama IS menegang di balik jeruji tahanan Mapores, Palembang, yang terancam pasal berlapis dengan ancaman dokumen 15 tahun penjara. Maman Ardian Syaputra melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan.